Ketika kalian mencapai 10 dolar di Youtube dan langsung masuk ke Google AdSense, maka kalian akan mendapatkan fitur yaitu verifikasi KTP dan verifikasi alamat. Nah, jadi gimana sih cara untuk verifikasinya? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan? Oke, kembali lagi di Ageng Daily di Bandar Dini, saya akan membahas yaitu verifikasi alamat dan verifikasi KTP. Kalau sebelumnya saya sudah membuat yang untuk verifikasi KTP, jadi kalian bisa melihat di situ agar mudah disetujui oleh Google AdSense. Dan sekarang saya akan memberikan tata cara pengisian alamat untuk verifikasi alamat di Google AdSense kalian. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan pesan yang saya terangkan di video sebelumnya, jadi seperti ini. Lalu kalau kalian lihat di Google AdSense, maka melihat seperti ini, verifikasi Now, maka kalian akan ke bagian yang ini. Di mana kalian harus mengisi alamat dan KTP kalian, seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di atas itu adalah alamat, sedangkan kalau yang bawah itu verifikasi KTP atau SIM juga bisa. Jadi kalian bisa beralih ke video saya yang ini, maka kalian akan melihat bagaimana sih tata cara pengisian KTP verifikasinya ya. Nah, jadi saya akan lanjut untuk pengisian alamat. Langsung aja kita akan pergi ke Google AdSense, di mana kita akan mengisi alamat yang kita agar mudah disetujui dan agar mudah ditemukan oleh pihak kantor pos. Nah, jadi saya sudah di bagian Google AdSense, kita akan langsung mengeditnya, itu tata caranya agar mudah ditemukan oleh kantor pos itu gimana sih caranya. Nah, jadi kita akan atur seperti ini. Nah, di bagian sini kalian harus mengerti dulu apa dulu yang akan muncul di bagian Google AdSense. Di sini hanya nomor telepon yang tidak akan muncul di bagian Google AdSense. Kalian perlu ingat baik-baik, berarti nama, baris alamat 1, baris alamat 2, kota, provinsi, dan kode pos itu akan muncul di bagian Google AdSense. Sedangkan kalau nomor telepon tidak akan muncul di bagian Google AdSense. Nah, jadi kalian itu tipsnya adalah nama itu isi dengan nama kalian atau nama bapak kalian atau gimana. Nah, misalnya kalian itu masih di bawah umur ya. Kalau saya kasih tips, kalian gunakan aja KTP dari orang tua kalian, lalu kalian kasih nama kalian. Oh iya, di KTP itu harus sama dengan yang di sini. Misalnya kalian di bagian KTP sebelumnya di video itu, kalian KTP-nya pakai si bapak kalian, misalnya kalian di bawah umur. Nah, kalian di bagian nama juga dikasih nama bapak kalian. Karena kalau namanya berbeda dengan yang di KTP, maka otomatis akan ditolak. Nah, jadi harus sama. Nah, jadi kalau kalian di atas umur sudah punya KTP, mungkin akan mudah. Kalian tinggal kasih KTP kalian, lalu kasih nama kalian. Gitu loh. Dan di baris alamat ke satu, di sini kalian ada yang perantau atau tidak sih? Tidak. Nah, misalnya kalian itu kalau punya rumah sendiri atau tidak pernah merantau atau gimana, jadi kalian isi aja dengan rumah kalian yang sama dengan KTP. Tidak harus sama dengan KTP seharusnya. Nah, kalian itu kalau yang di perantauan kan rumah kalian ada di daerah lain, sedangkan kalian tinggalnya di sini. Nah, jadi kalian taruh aja di alamat yang ada kalian, bukan yang nggak ada kalian. Misalnya kalian seorang yang punya rumah di lainnya, misalnya di daerah lain, Nah, jadi kalian taruh alamat yang ada kalian. Jadi, perlu kalian ingat-ingat yang ada kalian. Karena ada yang bilang, KTP-nya harus yang satu daerah dengan sini, jadi alamatnya harus sama dengan KTP. Ada yang bilang begitu. Jika kalian memberikan alamat yang sama dengan KTP, sedangkan di KTP itu tidak ada kalian, itu sama aja. Nanti mungkin kantor posnya akan bingung mencari kalian, jadi kalian berikan aja alamat yang ada kalian. Tata caranya itu seperti ini. Di sini kalian beri nama jalan yang terdekat dari rumah kalian, atau bisa dikasihkan sebuah RT RW gitu loh. Nah, jadi di baris alamat 1 itu yang intinya terdekat dulu, seperti desa, RT, atau kota lah. Jadi, kalian kasih jalan yang pertama. Misalnya, jalannya rumah kalian itu adalah jalan serambi misalnya. Terus, gang. Misalnya rumah kalian ada gangnya, atau di RT RW, kalian bisa tulis juga di sini. Misalnya di gang Yama misalnya. Sedangkan di sini juga kasih nomor. Dimana nomor ini adalah nomor rumah kalian. Misalnya kalian itu nomor 5 rumah kalian. Jadi, ada pasti di alamat kalian. Lalu, kalian di bagian kanannya, kalian bisa kasih keterangan tambahan. Misalnya rumah kalian itu di dekat pasar. Nah, kalian tulis aja di sini, sebelah pasar itu tidak apa-apa. Kalau Bapak ini, dalam artian itu saya itu menuliskan misalnya hotel juga. Misalnya di sebelah hotel Melati gitu. Jadinya kalian tulis aja di situ juga tidak apa-apa gitu loh. Intinya, Yama permuda kantor pos untuk mencari rumah alamat kalian. Dan, sedangkan jika kalian kurang dari sini, kalian bisa rubah di bagian alamat kedua. Tidak harus di alamat satu aja. Karena maksimal ya. Dimana kalau baris satu itu nanti muncul di bagian atas sendiri, di Google Adsense gitu, di suratnya. Sedangkan kalau alamat dua di bawahnya gitu loh. Yang lebih luas lagi. Di sini nanti kalian setelah kasih alamat yang sebelah-sebelah atau gimana yang lebih dekatnya lagi. Kalian bisa beri yaitu kecamatan, yaitu daerah kecamatan kalian. Nah, di sini saya menggunakan kecamatan Denpasar A dalam artian. Terus, kelurahan. Kalian beri kelurahan agar lebih mudah ditemukan. Dan selanjutnya, ini dia tips agar mudah ditemukan oleh kantor pos. Yaitu kalian beri nomor WA kalian atau nomor telepon yang bisa kalian hubungin. Karena kalau nomor telepon ini tidak akan muncul di bagian surat adsense. Nah, jadi di bagian baris kedua atau baris ke satu itu juga gak apa-apa. Sama aja. Kalian beri WA spasi nomor HP kalian. Nah, jadi saya sudah melakukannya. Dimana kalau saya itu dulu itu sebelum mengambil kantor surat itu, saya seringkali ke kantor pos dan bertemu dengan seseorang yang suka ngirim. Saya tanyakan, kalau bapak tidak menemukan alamat ini, apa bapak akan menelpon nomor teleponnya? Iya, pasti dia menelponnya. Tapi sedangkan Google Adsense itu tidak ada nomor teleponnya. Jadi, kalian isi aja nomor telepon seperti ini. Jadi, di bagian baris kedua atau baris ke satu, kalian kasih WA-08 berapa nomor kalian. Kalian isi aja nomor HP kalian. Sedangkan kalau ini adalah kota, kalau ini provinsi, kalian tahu sendiri. Kalau kantor pos adalah ya kantor pos kalian. Kalian bisa aturkan HP kalian nih. Ambil aja Google Map. Lalu, kalian letakkan di bagian jalan terdekat di rumah kalian. Maka, kalian tekan Google Map-nya. Maka, akan muncul di situ alamat rumah kalian. Jadi, kalian atur aja kontor posnya seperti itu. Nah, jadi tipsnya adalah bagian baris alamat satu dan baris alamat dua seperti ini. Jadi, kalian ikuti aja caranya seperti ini. Nah, jadi buat kalian yang perantau, kalian tidak perlu sedih. Tidak harus alamat dengan yang KTP, harus sama dengan alamat yang di sini. Nah, jadi intinya yang ada kalian. Karena akan dikirim ke alamat yang ada kalian gitu loh. Dan, jika kalian sudah mengirimkan alamat yang sudah benar dan KTP yang sudah benar, maka akan terjadi proses Google AdSense. Dan, ketika diterima dan sukses, kalian akan dikirimkan Google AdSense-nya seperti ini. Akan dikirimkan Google AdSense sesuai dengan tanggal pengiriman kalian hari ini. Misalnya, sekarang ini tanggal 30 Juli, eh Juni. Nah, maka akan diproses. Saya dapatkan surat AdSense, jadi seperti ini dia. Nah, jadi kalian sudah pasti banyak yang sudah tahu tentang Google AdSense. Kalian bisa lihat di Youtube banyak sekali yang sudah unboxing-nya. Di sini saya tidak membahas unboxing-nya ya. Jadi, saya memberikan tips-nya agar mudah ditemukan oleh Google AdSense. Nah, jadi sesuai dengan dugaan saya, di sini tidak ada nomor HP gitu. Adanya cuma daerah kalian, Indonesia, Bali, gitu loh. Nomor HP tidak ada. Tapi, karena sebelumnya saya memberikan nomor HP, jadi muncul di bagian sini ada nomor HP-nya ini. Kalau kalian lihat sendiri nanti. Nanti kalian akan lihat seperti ini. Nah, di situ ada alamat. Di mana kalian bisa lihat di sini ada nama kalian. Di situ nanti akan otomatis ada nomor HP kalian. Di mana di baris kedua saya berikan nomor HP. Jadi, muncul nomor HP saya di situ. Nah, jadi buat kalian yang sudah juga alamannya masih bingung. Kalian bisa kasih nomor WA. Di mana nanti kalian akan dihubungi oleh kantor pos. Dan akan diarahkan ke bagian rumah kalian gitu loh. Jadi, kalian kasih petunjuk rumah kalian yang mana. Kalian bisa di-chat nanti gitu loh. Dan buat kalian yang sudah mengisi alamat dengan benar. Dan lalu surat kalian sudah datang ke tempat kalian. Atau WA kalian dihubungi oleh kantor pos. Maka kalian akan mendapatkan surat Google AdSense seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana sih cara mengisinya. Maka kalian ketika membuka ini. Buka surat AdSense-nya. Maka kalian akan melihat kode di situ. Di situ ada kode yang kalian harus masukkan ke bagian Google AdSense. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ ada tata cara pengisian. Yaitu ada step 1, step 2, step 3. Ada step 4. Nah, jadi ada step pertama yang kalian kunjungi adalah Google AdSense. Sedangkan kalau yang step kedua. Kalian isi aja bagian payment. Lalu kalian step ketiga, kalian pilih yang verifikasi address. Nah, yang step keempat, kalian yaitu pilih submit pin. Nah, jadi kalian masukkan aja pin yang kalian sudah dapat di Google AdSense. Nah, jadi bagaimana sih cara mengisi Google AdSense-nya? Begini caranya. Nah, sekarang kalian masukkan aja kode yang kalian dapat dari Google AdSense. Dimasukkan ke Google AdSense yang ada di verifikasi. Setelah itu, kalian akan melihat di bagian beranda, yaitu verifikasi alamat penagihan Anda. Lalu kalian tekan verifikasikan. Nah, kalian masukkan pin kalian ke dalam sini. Alamat penagihan Anda telah di verifikasi. Sudah selesai artinya. Nah, setelah kalian mengisi verifikasi Google AdSense, maka kalian ketika merefresh Google AdSense kalian, maka informasi tentang penangguhan akun Google AdSense Anda, maka akan otomatis menjadi hilang. Jadi, ini sudah selesai. Jadi, kalian sudah bisa menerima pembayaran di keesokan ketika melebihi ambang batas dari pembayaran. Nah, jadi itu dia tips dari saya untuk verifikasi KTP. Kalian bisa lihat yang di sini. Dan untuk verifikasi alamat, kalian sudah lihat yang ini, di mana saya memberikan tips yaitu kasih aja nomor HP di bagian di baris kedua atau ke satu. Nah, jadi agar kalian itu mudah dihubungi oleh pihak kantor pos. Dan cara pengisian di bagian Google AdSense. Nah, jadi sekian dari video Agendaili. Jika ada kesalahan dalam video saya dan perkata saya memaaf, dan jika kalian ingin berkomentar atau bertanya, kalian silakan saja bertanya di channel ini. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai berjumpa kembali.